Isma Kahman pemerhati penegakan hukum kota Palopo mendatangi kantor Bawaslu untuk menuntut kejelasan terkait penanganan kasus dugaan ijasa palsu yang menyeret nama salah satu calon wali kota. Dalam pertemuan tersebut, Isma menyeroti lambatnya proses hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Palopo meski kasus tersebut sudah berjalan cukup lama. Ia mendesak Bawaslu untuk segera mengambil langkah tegas agar kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Menurutnya laporan dugaan ijasa palsu sudah lama diserahkan, namun Bawaslu belum melakukan kajian administrasi yang seharusnya menjadi tahap awal dalam penanganan kasus ini. Harusnya laporan yang masuk sebelumnya itu harus juga dikaji secara administrasi. Nah, ini dia hanya menaikkan ke Gakumdu, kemudian Gakumdu menaikkan status dari lidik menjadi sidik, kemudian ada tersangka tapi Bawaslu tidak melakukan kajian rekomendasi. Dijelaskan Isma bahwa tersangka dalam kasus ini telah dua kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan. Hal ini menyebabkan laporan tersebut dianggap kadaluarsa, sehingga ia menyayangkan lemahnya koordinasi Bawaslu dalam menyikapi absennya tersangka yang hingga kini belum juga diperiksa. Nah, sampai pada saat ini, pas sampai pada saat ini laporan sudah keadaan luarsa karena ketidakdatangan para tersangka untuk dilakukan BAP, laporan sudah keadaan luarsa akan tetapi sampai saat ini Bawaslu belum melakukan registrasi untuk kajian administrasi. Padahal dua alat bukti yang cukup yang mentersangkakan para tersangka ini itu bisa menjadi acuan Bawaslu di dalam melakukan kajian administrasi. Karena kalau orang sudah tersangka berarti dua alat bukti yang cukup. Nah, itu sudah bisa dilakukan kajian administrasi dan sudah bisa diregistrasi sampai saat ini belum diregistrasi. Artinya bahwa memang Bawaslu sangat lamban di dalam melakukan pengawasan, kajian, pengerjaannya, pokoknya tugasnya sebagai Bawaslu. Isma menilai pihak Bawaslu selalu berdali bahwa mereka masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut. Padahal menurut Isma, Bawaslu memiliki kewenangan mandiri untuk segera bertindak tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Kritik juga dilontarkan terhadap Bawaslu Provinsi yang dinilai terlalu eksklusif dalam menjalankan tugasnya. Isma berharap Bawaslu Provinsi lebih sering turun ke lapangan untuk memantau langsung perkembangan kasus di daerah. Alih-alih hanya menerima laporan dari Bawaslu kabupaten atau kota. Keterlambatan dalam penanganan kasus ini menurut Isma telah merusak citra penegakan hukum di kota Palopo. Ia menyebut situasi ini memberikan contoh buruk bagi masyarakat, di mana pelaku tindak pidana pemilu dapat lolos dari jerat hukum hanya karena menghindari panggilan pemeriksaan hingga laporan kadaluarsa. Karena ini adalah karis berbatas waktu, harusnya pada saat naik sidik itu sudah mengambil nama tersangkanya, supaya lebih banyak waktu dalam memanggil tersangka. Ini SPDP dikirim sudah 7 hari, kemudian 7 hari berikutnya baru ditetapkan tersangka, sehingga pemanggilannya tersangka-tersangka sehingga 1 hari lagi. Nah kalau dia tidak datang, karena luar salah barangnya. Isma mendesak Bawaslu agar lebih proaktif dan tidak hanya menunggu laporan untuk bertindak. Ia menekankan bahwa kasus dugaan ijasa palsu ini sudah menjadi perhatian publik, dan seharusnya Bawaslu bisa menganggapnya sebagai temuan yang layak ditindak lanjuti, bukan hanya menunggu inisiatif dari pelapor. Dia di sini diberikan kewenangan mandiri loh, walaupun dia adalah lembaga hirarki, dia harus melakukan kewajibannya. Tanpa intervensi, dari baik itu dari atasannya maupun dari siapapun, karena sebagai Bawaslu, dia mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan arti. Dari Kutapalopo, Putri Karlina Surya TV mengabarkan. 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 Dari Kutapalopo, Putri Karlina Surya TV mengabarkan.